Gerakan perlawanan Libanon Hezbollah pada minggu 21 Januari 2024 menyatakan bahwa pihak mereka berhasil menggagalkan penyerbuan tentara Israel yang hendak menyerang Libanon. Penggagalan penyerbuan itu kata Hezbollah dilakukan dengan cara menargetkan tentara Israel menggunakan rudal. Hezbollah gerakan perlawanan Libanon mengatakan pada minggu 21 Januari 2024 bahwa pihak mereka telah menggagalkan penyerbuan terhadap Israel yang bersiap menyerang Libanon. Penggagalan penyerangan itu kata Hezbollah dengan menargetkan tentara Israel menggunakan rudal. Menurut penyataan Hezbollah, tentara Israel sedang mempersiapkan serangan ke wilayah Libanon dari sebuah pos militer Israel ketika pasukan IDF tersebut menjadi sasaran rudal. Serangan tersebut kabarnya menghasilkan pukulan tepat sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di pihak Israel. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober, Hezbollah telah terlibat secara langsung dalam pertempuran, Setidaknya 165 anggota Hezbollah telah tewas sejak bentrokan antara kedua belah pihak meletus pada Oktober, menurut angka yang dikeluarkan oleh kelompok Libanon tersebut. Tentara Israel sedang mempersiapkan rencana untuk menampung sekitar 100 ribu tentara di perbatasan utara, mengingat meningkatnya ketegangan dengan Hezbollah. Demikian informasi terkini, Syedara Lund saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan Facebook Serambi News.com Filmlog Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.